Saya ini pemain Persija dulu, ambillah ilmu padi, makin pintar makin duduk, tapi ada prestasi. Kita pukul Uruguay, kita lepas Uruguay itu 2-1. Kita main sama Juventus, Itali, 1-1. Kita main sama IDN, PDNT, Mario Campes, 1-1. Assalamualaikum, Om. Waduh, ketemu Om Anjas di sini, Om. Sehat, Om Anjas? Ya, sehat, Alhamdulillah. Waduh, lagi ngapain, Om, hari ini, Om? Biasa, naik motor muter-muter. Ini mati hari panas untuk Covid, supaya jangan kena Covid. Benar, ya, ini virusnya dibakar ya, Om? Kirang, banyak dibakar. Wah, luar biasa. Kita prihatin sama Corona ini, kita mesti berjaga benar-benar. Siap, Om? Support Pak Jogowi 100%, disiplin terhadap Corona. Biar pemerintah tidak capek. Kita kurang disiplin. Pak Jogowi sudah seru-seru, harus pakai masker pakai L3. Iya kan? Betul, Om. Itu, supaya Corona ini selesai. Kita harap 2-3 bulan selesai. Siap, Om. Mantep banget nih, Om. Wah, Om, kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong ini motor apa nih, Om Anjas? Keren banget nih, Om. Ini motor Fatboy. Fatboy, Om? 2006-2007. 2006-2007? 2007. Oke. Waduh, keren banget nih, Om Anjas. Biasanya kalau motoran gini, Om Anjas waktunya kapan aja, Om Anjas? Saya mesti naik motor, kalau nggak naik motor, saya pusing. Motor ada energi bagi saya. Betul. Iya, karena dari muda saya senang motor. Dari itu saya senang motor ini, kalau tidak naik motor saya sakit. Memang karena sudah jiwanya Om Anjas ya, Om? Jiwa roh saya ada di situ. Nah, terus gini Om Anjas nih, biasanya kan motor ini suka, ya netizen mungkin ya, Om Anjas ya. Motor ini kan suka dianggap sebelah mata, Om. Iya. Nah, sebenarnya anak motor itu nggak kayak gitu kan, Om? Nggak begitu. Kita harus tertip di jalan. Tertip di jalan. Beri contoh, bahwa kita itu harus tertip lampu merah, kita harus berhenti. Iya kan? Siap, Om. Jangan ugal-ugalan. Kita ini sudah diadaan dari polisi lalu lintas, harus berkenderaan yang normal, yang baik. Yang bisa dilihat orang, bahwa kita itu tidak ugal-ugalan. Betul, Om. Makanya kan di motor itu ada namanya salam satu aspal ya, Om? Iya, salam satu aspal. Jadi paling penting itu keselamatan, jaga keselamatan orang lain juga. Betul. Harus begitu. Jadi kita jangan egois juga, Om. Jangan egois. Di jalanan itu sama-sama bareng-bareng, Om. Kita ikutin peraturan lalu lintas, polisi lalu lintas. Polda Metro. Om Anjas ini ternyata nih teman-teman di channel, adalah legenda sepak bola tahun 70-an, Om Anjas. Betul, betul, betul. Nah itu bisa diceritain gak Om? Iya, kalau mau bicara itu kita ngopi-ngopi di dalam dulu. Oh siap Om, siap. Siap. Oke. Yuk guys, terus di Reels Channel. Om Anjas ini makasih banyak nih udah ngeluangin waktu di Reels Channel nih, Om Anjas. Saya ini ada bisnis. Siap. Ya tapi saya gak mau ngomongkan sekarang. Siap. Bisnis itu tujuannya untuk membantu sepak bola Indonesia. Saya kepingin Indonesia berjaya seperti saya main dulu. Siap. Ya kan. Karena Indonesia ini punya potensi. Ya. Untuk itu saya mau bantu Indonesia. Insya Allah bisnis di jalan. Siap. Saya mau bantu sepak bola Indonesia. Karena saya pingin Indonesia jadi macam Asia lagi. Wah amin ya Allah. Ya kan. Luar biasa banget Om. Ya macam Asia lagi. Kita sangat diperhitungkan orang dulu. Ya kan. Siap. Dulu tim yang terkuat di dunia ini, klub maupun negara. Kunjungan pertama tur Asia ya Gelora Bung Karno. GBK. GBK. Yaitu Indonesia. Bukan Korea, bukan Jepang. Wow. Jadi mereka tujuh. Kita. Bayangkan. Kita pukul Uruguay. Kita lepas Uruguay itu 2-1. Hmm. Kita main sama Juventus Itali. Siap. Satu-satu. Siap. Kita main sama Idien Pediente Mario Campes. Siap. Satu-satu. Kita main sama Atletico Madrid. Satu-satu. Ya kan. Kita main sama Manchester United. Satu-satu. Ya kan. Main sama Venor. Main. Kita tidak main di level Asia. Jadi semua negara, klub yang ada kuat di dunia ini. Main sama kita. Kita main sama Pele. Main sama Benfica. Oh. Estadio. Iya kan. Kita. Kalah 1-1. Tapi. Berimbang lah. Tidak jauh. Kalah banyak. Kita main sama Espanyol. Kita main sama Klub Jerman. Siap Om. Jadi kita ini. Memang. Kita gak main sama Jepang sama ini. Hmm. Jepang. Korea. Belajar dari kita. Main bola itu belajar dari kita. Tahun dulu Om ya. Iya. Asia ini. Kita. Kita gak level itu. Kita sapu semua itu. Iya. Jadi mereka. Itulah. Kita itu macan Asia dulu. Pada saat itu Om. Pada saat itu. 70 sampai. Ya kira-kira 78-79. Jadi. Era. Saya. Dari. Tim Indonesia yang paling terbaik. Adalah. Di tahun 76. Itulah. Tim terakhir Indonesia. Waktu kami final. Kelawan Korea Utara. Iya kan. Dua kali 45-0-0. Tambah dua kali 15-0-0. Penalti. Kita sudah leading. Tiga. Tiga satu. Hmm. Penendang keempat saya tidak goal. Penendang keempat. Ke lima. Suyap Rizal. Eh ke enam. Eh ke lima Oyong Rizal. Suyap Rizal ke enam. Kita kalah empat tiga. Tapi yang nonton seratus tujuh puluh lima ribu orang. Yang nonton di Gelora Bung Karno. Itulah pertandingan goris buk dunia. Pertandingan amatir yang banyak ditonton orang. Sampai sekarang. Tidak ada seperti tim seperti itu. Ada Waskito. Ada Iswadi. Ada Sdianto. Ada Roli Pasla. Ya ada Nobon. Ada saya. Ada Juneidi. Itulah tim terakhir Indonesia. Dream tim Indonesia. Yang melatih itu namanya Wilkurver. Jadi kami ini dulu. Ada tiga pelatih dunia yang melatih kami. Siap om. Konepokanik. Dari Yugo. Itu untuk tim. Kedua Wilkurver. Spesialisasi individu. Ada seribu macam. Menipu orang. Latihan fisiknya Mark Yonata. Yang bawa Poland. Juara tiga piala dunia tahun tujuh empat. Oke. Jadi kami ini. Pemain yang benar-benar lengkap. Itulah yang tidak ada sekarang. Itulah yang membuat sekarang. Ini kenapa om bisa terjadi om. Sebenarnya om. Jadi siap bola kita ini. Ya kan. Peminahannya salah. Saya pikir. Siap. Jadi. Main bola itu ada. Harus ada. Lima. Fisik. Siap. Fisik. Otak. Skill individu. Terus. Buat goal. Ya kan. Terus. Bisa melihat satu, dua, tiga, empat, lima pemain. Terus. Kreatif. Sebelum anda dapat bola. Anda harus pikirkan. Bola ini mau dikemanakan. Strategi mungkin ya om. Ya. Begitu ini kita dapat. Kita tinggal langsungkan saja. Ya. Jadi jangan dapat bola baru berpikir. Lambat. Itulah kelebihan-kelebihan kami dulu. Yang tidak dipunya anak sekarang. Talenta. Talenta. Talenta berbicara disini. Menangislah kau dalam latihan. Tertawa kaulah dalam pertandingan. Hmm. Jadi kami punya moto seperti itu. Sedikit ngomong. Berbuat banyak di lapangan. Anak-anak dulu tidak banyak ngomong. Seperti anak sekarang. Tapi ada prestasi om. Ada prestasi. Anak sekarang kebanyakan ngomong. Prestasinya di jurang sana. Di jurang. Di jurang sana. Mereka tidak tahu mau bikin apa di lapangan. Kalau kami dulu lima menit main. Kami sudah tahu. Bola ini harus kemana. Siap om. Ya kan. Bola ini harus kemana. Kami tahu bahwa ini tidak fit. Ini tidak fit. Cepat itu dengan otak. Ya kan. Jadi tidak boleh anak sekarang bermikir ini. Dari pendapatan mereka lebih besar dapatnya dari sekarang. Eh dari kami. Siap om. Sekarang anak bola kaya-kaya. Tapi prestasinya tidak tahu di mana. Saya ini pemain Persija dulu. Persija. Persija. Hampir 12 kali kami juara di Persija itu. Saya sangat-sangat kecewa lihat sepak bola Indonesia. Jadi anak-anak ini bimbinglah yang benar. Mereka itu kepingin ilmu pengetahuan tentang sepak bola modern sekarang. Bukan main bola yang rendah-rendahan. Bukan. Kita ini banyak berbakat. Betul om. Tapi siapa yang ngajarin. Jangan puas dulu. Pada prestasi. Dulu kami. Kalau mau lihat kami. Wartang-wartang besok di pertandingan. Di game. Pertandingan lawan. Bukan. Ngomong sini ngomong sana. Bukan. Bukan itu. Diam ngomong. Tapi ada prestasi. Seperti ilmu padi. Ya om. Ya kan. Ilmu padi. Tunduklah kau. Ya kan. Tapi kau tunjukkan bahwa. Inilah aku. Pemain terbaik dari Indonesia. Luar biasa ya om. Kalau kau mau main 2 jam. Kau mesti latihan. 9 jam. 8 jam kau latihan. Jangan 2 jam. Latihan 2 jam juga. Sama aja bong. Ya om. Saya dulu tuh main bola. Pagi siang malam makan daging. Karena kebutuhan om. Tidak pernah makan nasi. Udah. Kau tahu. Aku makan telur berapa biji. Kalau mau pertandingan. 75 biji. Aku makan. Beli sendiri. Itu ngaruh om. Memang dari makan itu om. Iya. 75 biji. Biji aku makan. Gizi itu ya om ya. Sangat penting. Putihnya dibuang. Yang kuning yang aku makan. Luar banget. Luar biasa banget om. Oke. Hidup aku sangat-sangat disiplin. Aku tidak banyak ngomong. Tapi berbuat banyak di lapangan. Prestasi kita tonjolkan. Prestasi. Bukannya. Yang itu. Bukan yang. Tapi jangan lupa. Siap. Anak sekarang itu lebih kaya daripada. Kami ini. Karena. Kehidupan sekarang lebih bagus. Kita lupa ya bener. Kau tahu. Pengurus PSSI jamannya saya. Cuma tiga orang. Sekarang? 165. Nah. Om Anjas. Ini mungkin sedikit terakhir nih om nih. Harapannya buat generasi muda Indonesia. Terutama atlet sepak bola om. Itu harus gimana om Anjas? Lihat. Jadi begini. Main bola itu. Kayak main silat ini. Lihat langkah. Siap. Kalian bisa. Latihan serius. Sendiri latihannya. Gak usah sama pelatih sendiri. Tapi banyak latihan sendiri. Lihat di TV. Ada pertandingan yang mana kalian suka. Lihat di TV. Tirukan. Lihat Messi. Siap. Lihat Neymar. Lihat Suarez. Kalian latihan sendiri. Kalau umpama. Pelatih-pelatih kita ini. Tidak bisa memberikan itu. Karena bakat itu. Lihat pertandingan itu. Dari. Lihat pertandingan langsung. Yang kedua. Tata. Hidup kalian mesti disiplin. Makan. Tidur. Semua disiplin. Capailah cita-cita anda. Setinggi-tingginya. Menjadi pemain. Yang besar nantinya. Ya kan. Tetapi berlatih. Berlatih. Berlatih terus. Jangan banyak ngomong. Prestasi tunjukin. Prestasi tunjukin. Jangan. Bikin sensasi yang tidak-tidak. Siap. Ambillah ilmu padi. Makin pintar makin tunduk. Tapi ada prestasi. Siap. Ya kan. Jaga dirinya baik-baik. Latihan yang benar. Jaga makan. Jaga tidur. Hiduplah. Disiplin benar. Kalau. Kalau. Kau berprestasi. Ambillah. Jalan yang kau berprestasi itu. Jangan. Pigi kiri. Pigi kanan. Ambil jalan lurus itu. Ikutin itu. Nanti. Tampak kalian rasa. Main bolanya makin lama. Makin meningkat. 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 Tetapi. Sekali lagi. Saya bilang. Bermain bola itu. Mengolah bola. Bukan. Berlatih yang tak apa-apa. Bukan. Hindarin. Rasa bangga. Latihlah. Skill individunya. Tabung benar-benar uang itu. Pergunakan untuk di hari tua kalian. Bikinlah. Sejarah. Disepak bola. Torehkanlah. Tinta emas. Untuk merah putih. Bahwa. Anda pernah. Menjadi legendanya Indonesia. Seperti Om Anjas ini. Luar biasa. Jangan harap. Kalian mau. Apa. Ngomong ke sana kemari. Jadi legenda tidak. Diam itu adalah emas. Buktikan bahwa. Anda. Dan orang lain bahwa. Itu pemain baik. Rendah hati. Selalu bertakwa. Berdoa. Supaya saya jadi pemain. Mega bintang Indonesia. Untuk ke depan. Kita bisa. Kalian bisa. Tapi. Bakat kalian itu. Mesti di asal terus. Situasi of the game. Pertandingan itu. Harus kalian kuasain. Jadi. Main bola itu ada under pressure. Jadi kalian mesti keluar dari under pressure itu. Mesti kuat badan kalian. Otak kalian mesti cerdas. Mesti pintar. Mana peluang. Mana peluang. Yang harus kalian kerjakan. Jadi. Kalau kalian menyerang. Sebelum kalian dapat bola. Ada 8. 7. Di otak kalian. Ini temanku yang mana yang berbahaya. Yang bisa membahayakan ngawang. Jangan begitu dapat bola. Kalian baru pikir. Terlambat. Terlambat. Ya kan. Karena main bola itu. Pertahanan yang paling lemah. Adalah. Waktu mereka counter attack kita. Kita dapat bola. Sepanjang 80 meter itu. Itulah pertahanan musuh yang paling lemah. Karena mereka larinya mundur. Kita lari menuju dia. Jadi jangan menjauh dari sini. Lihat posisi kakinya. Kalau umpama begini. Jangan lewat dari sini. Kau ditebang di sana nanti. Kau lewat dari. Antara tulang ini. Sama tulang ini. Sama mata kaki. Itulah. Bola itu lewat di situ. Kau dorong bola 5 meter. Aku udah gak main. Apakah anak-anak sekarang. Tahu itu. Apakah. Apakah Bambang Pamungkas. Tahu itu. Apakah Kurniawan. Tahu itu. Pertahanan paling lemah. Waktu. Kita counter attack. Satu. Dua. Tiga. Lima. Sepuluh. Saya bisa bikin. Saya masih ingat. Waktu final lawan medan. Dari jarak. Empat puluh lima meter. Di depan garis. Tengah. Saya bikin goal tenangan bebas. Pernah. Saya. Jadi. Itulah pertahanan musuh yang paling lemah. Waktu pertahanan itu. Kita bisa. Kipu daya dia. Nanti dia lari mundur. Jadi sekali lagi. Ini bola. Kalau kalian mau jadi pemain yang mahal. Diam. Jangan terlalu banyak ngomong. Inilah. Jangan overacting sama media. Suruh media lihat kau di lapangan. Bukan. Kau ngemis-ngemis sama media itu. Jangan. Nanti dia akan kejar kau. Kau baik. Mulut ini diam. Tunduklah seperti padi tadi. Makin berbahaya untuk yang akan datang. Simpen itu pengalaman. Simpen itu semua. Akan kau buktikan bahwa. Aku yang terbaik di Indonesia. Luar biasa Om. Om Anjas nih. Terima kasih banyak nih Om. Sudah sharing bersama tim Riz Channel. Semoga bisa menginspirasi. Terutama buat atlet sepak bola Indonesia nih Om. Terima kasih anak muda. Bekarya terus. Sia. Maju terus. Oke guys. Sampai ketemu lagi di Riz Channel. Humble and respect. See you guys. See you guys. Waduh. Thank you Om.